Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers temen-temennya wow akhirnya gua balik lagi sekian lama gua nggak bikin konten tapi tenang-tenang guys ya hari ini gua mau bahas salah satu komentar yang ada di video gua tentang yang nggak bisa login growtopia pakai VPN ini aja gitu ya pakai VPN ini aja di growtopia nah teman-teman viewernya lumayan juga ya tapi aku nggak bahas viewer tapi teman-teman aku mau bahas salah satu komentar subscriber gua baru muncul beberapa menit yang lalu nah komenternya kayak gini namanya kurang yang lebih kayak gini dia tahu ya gitu ya dia bilang kayak gini dari Nisnim ya kata yang nggak ngerti sama kontennya muter-muter ya gua tahu gua muter-muter biar kalian pusing nggak nggak canda ya Oke kenapa gua bahasnya muter-muter karena pertanyaannya yang pertama teman-teman pertanyaan gua selalu yang sama hal yang sama gua harus buat yang sama karena ya mungkin mereka nggak ngerti ya nggak ngerti ya udah gua bikin lagi lah gua bikin lagi gua bikin lagi gitu nah lanjut ha oke untuk pembahasan soal nggak bisa login harus pakai VPN ini gua kasih tahu ya teman-teman ya jadi teman-teman tampilan yang pertama kali kalau kalian install namanya short and soft and turn VPN at a clean manager itu dia tampilannya kayak gini ya kosong tampilannya kosong gimana sih Bang buat VPN nya gimana sih Bang cara unbend nya gitu Bang gimana sih gimana gimana dan gimana ya sabar sabar guys pertanyaan kalian sabar dulu tahan dulu tahan tahan ya oke yang pertama teman-teman yang pertama yang pertama itu kalian harus yang namanya kalian pergi ke regedit ya ke regedit editor kalian dulu oke sudah nih sudah sampai kan sudah sampai nah kalau sudah kalian buka regedit kalian kalian tinggal pergi ke ke Merchants ini ya oke ke Merchants ini apa nih high-key local machine ya machine ya oke kalian tinggal pergi ke software nanti kalian ketemu namanya folder miss crossoff ya miss crossoff nah kalau sudah miss crossoff kalian cari namanya folder lagi yang namanya ase apa nih create top graphic ya di bawahnya corsel kalau enggak salah ya ya kalian cari aja kalian tinggal klik aja ya enggak usah dibuka foldernya tapi kalian klik foldernya nah nanti disini bakal ada kode yang namanya macin gwit ya macin gwit nah macin gwitnya kalian tinggal delete aja karena aku nggak mau delete ya karena ya gue nggak sama aja sih soalnya gue nggak bisa buka game grotopia nya teman-teman ya Nah jadi kalau kalian mau hapus ya bukan mau hapus maksudnya kalau kalian mau cara unbanned ya kalian delete ininya ya delete yang ini ya macin gwitnya ya oke kalau sudah Hai kalau sudah nih ya kalau sudah kalau sudah kalian back ya tutup semua foldernya terus pergi ke highkey underscore kuret user nah disini kalian pergi ke software ya ke software nah yang kode apa namanya yang di bagian miscrosoft ya pergi ke folder miscrosoft nah ya pergi ke miscrosoft nanti kalau disini ada kode-kode kayak kode yang intinya ya kalau kalian ngerti ya kode-kode yang kayak folder gitu pas kalian klik folder miscrosoft nya ya bakal nanti ada kode kayak kosong-kosong dua kosong-kosong tiga lah kosong-kosong empat lah gitu ya pokoknya yang mencurigakan kalian tinggal delete aja teman-teman ya gampang kan ya tinggal gampang ya oke nah kayak gitu aja teman-teman kalau untuk unbannednya ya kalau sudah kalau sudah nih ya kalau sudah kan sudah nih Bang Bang aku udah hapus Bang ikutin cara Bang oke kalau sudah kalian close ya regeditnya kalian close kalau sudah close kalian buka VPN yang aku udah kasih link-nya selalu kasih link-nya kayaknya ya di deskripsi gua ya ya intinya gitulah ya aku udah kasih link-nya di deskripsi teman-teman kalau kalian mau download ya silahkan dulu ya teman-teman ya kalau sudah nanti kalian tinggal klik add VPN ya klik add VPN ya add VPN connect nah nanti udah bikin MAC yang baru udah bikin MAC yang baru terus kalian klik VPN get public ya tinggal pilih aja deh mau IP yang mana terserah mau Jepang tapi kalau saran gua sih ya ini tergantung ya kadang gua pakai kalau misalnya mau unbanned ya gua biasanya pakai VPN ke Jepang gitu ya ke Jepang karena ya sinyalnya itu juga lumayan gitu sinyalnya kuat juga gitu ya udah jadi pakai VPN Jepang aja gitu nah untuk udah konek nih ya udah konek tinggal konekin aja growtopia nya dan lihat hasilnya apakah berubah atau enggak ya intinya teman-teman kayak gitu aja sih nggak ada yang harus kalian libatin atau kalian bingungin gitu ya karena seperti yang kalian lihat ya enggak ada yang ribet kok ya Bang muter-muter Bang Bang kenapa enggak ada contohnya Bang ini ya kalian bisa nonton aja video gua yang ini ya untuk penjelasannya ya kalian bisa lihat yang gua yang sekarang gua bikin tapi kalau kalian mau aplikasinya dan sebagainya atau penjelasan yang isinya kayak ya mungkin kayak kurang masuk itu ya kalian bisa nonton video aku yang ini ya nanti baru pergi ke video gua yang ini gitu jadi bagi gua ya buat teman-teman makasih yang udah nanyain ke aku soal video gua yang ini walaupun kontennya muter-muter ya ya kenapa bisa muter-muter jawabannya adalah banyak subscriber gua juga banyak yang nanyain hal yang sama jadi ya gua harus bahas yang sama jadi masalah gua harus bikin konten ulang-ulang tapi yang penting ada yang berbeda Oke mungkin sampai di sini aja thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir next kita bakal lanjutin lagi konten gua yang berikutnya apa ya konten gue berikutnya lihat aja nantinya oke see you the next time di video berikutnya selamat menikmati